Ya, Bapak Ibu, sumpamanya Anda, padahal gini nih, kita dulu masa SMP, SMA kan, kalau kita saling umpetin sepatu lagi sholat di musholat tuh, dia nyari temen kita, eh sepatu saya mana ya? Gak tau, padahal dia yang umpetin itu, itu kan biasa. Ya kan, nanti dia sambil lari, no disana tuh gitu. Tapi, kata Rasul, ketika kita meninggalkan kata-kata bohong dalam bercanda, itu dijamin surganya itu. Nah, ini contohnya. Contohnya di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, jangan berbohong sekalipun dalam keadaan bergurau atau bercanda. Hadis ini, riwayat Imam Abu Daud untuk mengingatkan kita betapa pentingnya perkataan jujur, sampai dalam berguraunya, pecandaannya, jangan bohong. Bapak Ibu ingat gak, Nabi pernah bergurau seperti apa? Contoh, datang nenek-nenek berkata, Ya Rasul, saya ada di surga tidak? Kata Nabi apa? Gak ada. Nangislah nenek-nenek itu. Itu kan, bercandanya Nabi. Lalu, Nabi berkata, Wahai Ibu, wahai nenek, nenek gak ada di surga dengan tampilan seperti ini. Tapi nanti masuk surga dalam keadaan apa? Muda belia. Itu candanya Nabi. Tapi kan betul, tidak bohong. Terus, ketika ada seorang sahabat, ditanya, Kamu punya anak ontak gak? Kata Nabi. Terus sahabat ini bilang, Gak ada ya Rasul, Adanya ontak dewasa. Kata Nabi, Ini juga dulunya anak ontak. Betul? Itu Nabi bercanda juga. Ya, Nabi bercanda juga. Boleh, Tapi jangan berbohong dalam candaannya. Ini, Bahkan dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Orang yang meninggalkan kata-kata bohong, Dalam keadaan bercanda, Bukan kehidupan real yang serius loh. Bukan kehidupan yang resmi kita jalankan, Bercanda biasa Pak. Suami istri kadang bercanda juga. Tapi tinggalkan kata-kata bohong, Ini kita akan dijamin surganya, Oleh Nabi s.a.w. Hadis nomor 4802, Sebagai keterangan tambahan, Bahwa, Nabi bersabda, Ana zaimun, Aku menjamin, Ya, Bibaidin, Bagi seseorang untuk mendapatkan surga, Fi robadil jannah, Di tepian surga, Aku menjamin seseorang mendapat rumah di tepi surga, Ya Ustaz, Tepi surga Ustaz, Ibu, Bapak sekalian, Tepi surga juga itu, Lebih hebat daripadanya, Daripada rumah yang di dunia ini, Harganya 1 triliun, Sekalipun tepi surga, Kata Nabi, Saya menjamin seseorang mendapatkan rumah di tepi surga, Limantaro Kalmiro, Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, Wa ingka namu heko, Sekalipun dia benar, Itu yang pertama, Yang kedua, Wabibaitin, Dan aku menjamin seseorang, Untuk mendapatkan rumah, Di tengah surga, Ini lebih tinggi berarti, Rumahnya di tengah surga, Aku menjamin seorang untuk mendapatkan rumah di tengah surga, Limantaro Kalkadib, Bagi orang yang meninggalkan, Ucapan bohong, Wa ingka namazihak, Sekalipun bercanda, Yang nomor dua, Ini yang jadi pembahasan kita, Jadi kalau kita, Kalau kita tinggalkan kata-kata dusta, Sekalipun bercanda, Itu dijamin surganya, Yang ketiga, Lebih tinggi lagi hadirin Bapak Ibu sekalian, Apa yang ketiga, Kata Nabi, Wabibaitin, Dan aku menjamin seseorang, Untuk mendapatkan satu rumah, Fi'a'lal Jannah, Di surga yang tertinggi, Bagi siapa, Limantassana khuluqahu, Bagi seseorang yang memperbagus akhlaknya, Tingkatnya tiga berarti itu, Orang yang meninggalkan perdebatan, Dapat rumah di tepi surga, Yang dia meninggalkan kata-kata bohong, Sekalipun dalam candaan dan gurawannya, Mendapat rumah di tengah surga, Tetap yang paling tinggi, Bahkan orang yang dia berakhlak baik, Rumahnya di surga tertinggi, Baik, Hadirin, Demikian juga, Allah Ta'ala menganjurkan kita, Untuk senantiasa bersama, Orang-orang yang jujur, Bersama orang-orang yang, Berkata benar, Yang tidak suka berbohong, Ini contohnya, Dalam surat At-Tawbah, Surat ke sembilan, Pada ayat ke seratus sembilan belas, Ya ayyuhalladhina amanu taqallah, Wahai orang-orang beriman, Bertakwa alah kalian kepada Allah, Wa kunu ma'as-sadiqin, Dan, Jadilah kalian bersama, Orang-orang yang jujur, Ya, Usahakan kita Bapak Ibu, Dalam apapun, Jangan berkata bohong, Sedikit pun, Jangan pernah berkata, Bohong, Kalau udah terlanjur, Kita katakan, Kita minta maaf, Ya, Jangan berkata bohong, Sedikit pun, Assalamualaikum, Bersama Salih Sapa TV, 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 Bersama Salih Sapa TV,